Saya justru malah menghimbau kepada teman-teman, berjalan seiring dengan waktu ini ya, teman-teman di keumatan, ya sebaiknya masuk ke politik. Karena itu juga bahagia daripada dakwah di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Jabal Rahmat kembali menjumpai kalian semua di podcast 55. Dan tentunya seperti biasa, tentunya konsep dari podcast 55 itu adalah bagaimana nantinya ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Karena di sini dia lebih ke edukasi dan inspirasi. Nah tentunya setiap narasumber yang kita undang itu nantinya bakal memberikan inspirasi secara tidak langsung. Hasil diskusi saya dengan narasumber karena tentunya kita di sini akan lebih membahas terkait dengan personal beliau. Dan tentunya nanti juga kita akan sedikit membahas terkait dengan kegiatan-kegiatan beliau saat ini. Sebenarnya apa saja begitu yang dilakukan. Nah tentunya di sini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang bisa dikatakan bukan orang biasa. Mungkin sudah terkenal lah di Makassar gitu ya. Karena beliau ini merupakan, pernah menjabat sebagai anggota dewan juga. Dan kalau misalnya kita lihat beliau ini berkarir di dunia keagamaan begitu ya. Mempunyai pesantren dan banyak santri yang sudah lulus dari pesantren beliau. Dan tentunya ini kita akan cari tahu. Lebih ke personal beliau sebenarnya seperti apa kehidupan dan lingkungan masa kecilnya hingga saat ini. Dan tentunya itu akan kita kupas bersama dengan Bapak Iqbal Jalil. Yang biasa kita panggil Ustadz Ije. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Ya tentunya terima kasih banyak sudah memberikan waktu. Saya mau terima kasih diberikan waktu. Tentunya kita di sini adalah orang yang sangat beruntung. Bisa mendapatkan waktu dari Ustadz sendiri yang begitu sibuk dengan kegiatannya. Saya yakin betul-betul luar biasa sibuk. Tidak juga sih. Baik Ustadz seperti biasa ini kita lebih konsepnya lebih ke edukasi dan menginspirasi. Dan biasanya orang-orang hebat di Makassar di Solosi Selatan itu kadang terbentuk bukan dari hal-hal yang mudah. Biasanya waktu kecilnya kadang harus melalui beberapa hambatan, rintangan. Entah itu persoalan ekonomi di keluarga kah? Atau mungkin akses pendidikan yang agak susah karena mungkin tempat tinggal Ustadz waktu kecil itu mungkin ada di pedalaman atau dan lain sebagainya. Nah mungkin ini nanti bisa diceritakan supaya tentunya ini bisa menjadi inspirasi untuk anak muda di luar sana. Anak-anak yang artinya mungkin mempunyai kehidupan hampir sama dengan Ustadz supaya bisa lebih semangat lagi. Tapi sebelum itu mungkin bisa sedikit diceritakan dulu masa kecilnya. Ini Ustadz Ije sebenarnya tinggal di lingkungan yang seperti apa sih? Masa kecil itu adalah masa di mana semua orang pasti melewati. Yang kedua masa kecil itu masa di mana semua orang pasti senang bermain. Selanjutnya masa kecil itu adalah masa yang sepertinya agak susah untuk kita tidak memandang sebagai sebuah perjalanan hidup yang berarti. Kehidupan waktu saya kecil sebenarnya sama dengan anak-anak kecil yang lain. Sama maksudnya ya bermain kemudian apalagi anak kecil di zaman tahun 70-an. Kan beda kan anak kecil di zaman 70-an, 80-an, 90-an yang beda. Ditambah lagi dengan masa kecil saya yang berada di ujung Makassar. Ujung Makassar? Ya, kira-kira ujung Makassar lagi. Oke. Karena saya lahirnya di rumah sakit Siti Hadijah, di Karyabosi. Tapi saya kecilnya di Gombara sana. Ujung. Ujung Makassar? Ujung, ya. Perbatasan Makassar-Maros. Oke. Ya. Tapi masa kecil saya itu kan karena di situ adalah kehidupan pesantren. Saya terlahir dari orang pesantren, orang tua yang tinggal di pesantren, mengabdi pesantren, dan apa semuanya. Tapi sesekali saya tinggal di Jalan Andalas. Ya, karena di Jalan Andalas itu rumah orang tua sebelumnya. Karena kan sebelumnya kan kakek ini kan imam di Masjid Raya. Kayaknya Makassar. Berdampingan Masjid Raya Makassar dengan Jalan Andalas kan satu. Betul. Nah, nanti setelah kakek ini pindah ke Gombara, baru semua orang tua, ibu ayah semuanya juga pindah. Nah, masa kecil di pesantren itu tahun 70-an, itu masa di mana belum seperti sekarang. Perumahan, kemudian jalan menuju ke sana, itu belum ada insinyur sutami, belum ada tol. Belum ada tol, ya. Jadi kalau kita mau masuk dari ke Gombara itu, kita harus lewat Coca-Cola. Coca-Cola pun waktu itu masih bukan double road. Kalau sekarang kan sudah double road. Ya, betul. Masih sempit gitu ya. Masih sempit. Dan masuk dari Coca-Cola pun masuk ke Pondok Pesantren itu, belum ada pakai kendaraan. Jadi kalau ayah saya bawa kita dari Makassar ke sana, tinggal di situ, terus jalan kaki. Dari Coca-Cola sampai ke Pondok Pesantren Gombara itu. Lumayan jauh juga berarti ya? Sekarang itu kalau kita naik mobil kan putar-putar kira-kira satu kilon lebih lah. Satu kilon ya? Satu kilon. Tapi kalau dulu kalau kita jalan kaki lewat hutan itu. Lewat hutan. Hutan dan sungai melewati, dan tempat itu tempat angker dulunya memang. Ya semua orang tahu cerita tentang Gombara masa lalu. Itu berbeda dengan Gombara masa hari ini. Sekarang sudah ramai gitu ya? Berjalan seiring dengan waktu, saya kemudian masuk SD, SD-nya saya di SD Impress Buloroke. Oke. SD Impress Buloroke itu sekarang menjadi kantor camat Biringkananya. Jadi saya tidak punya sekolah SD lagi. Sudah digusur? Jadi kantor camat sekarang. Oke. Jadi perjalanan dari kantor camat ke pesantrian pun dulu itu, itu kurang lebih 2-3 kilometer. Jalan kaki. Itu jalan kaki? Iya, jalan kaki. Dan itu sekarang tidak kayak SD-nya yang rata kayak gitu. Dulu kan gunung-gunung. Betul-betul. Perjalanan kita kalau ada istilah kita dulu waktu kecil itu ada istilah apa ya? Ya Pak Tadok Tadok, kalau dalam bahasa kita. Pak Tadok Tadok. Iya, iya. Pak Tadok Tadok. Itu cerita legenda ketika kita masih kecil dulu. Oke. Belum lagi kehidupan waktu itu kan masih di situ tempat kubahan kerbau waktu itu. Jadi kita, saya terlahir dari dan besar di tempat kubahan kerbau saat itu. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa masa kecil Pak Ustadz ini bukan di daerah kota Makassar. Bukan, bukan. Walaupun saya tinggal di jalan Andalas di kota, tapi orang tua banyak di sana. Karena kita setelah tinggalkan hijrah dari jalan Andalas itu, pergi ke Santren. Jadi memang itu tinggal, ya. Ya, walaupun kita bolak-balik bolak. Tapi lebih banyak di situ orang tua. Jadi saya waktu itu masa kecil, ya. Tahun 70, 72 dan apa semuanya itu kan sudah mulai berkembang. Sudah mulai berkembang. Seiring berjalan dengan waktu, Alhamdulillah. Buloroking waktu itu. Buloroking waktu itu menjadi salah satu tempat kalau kita mau cerita tentang gombara dulu. Gombara yang dulu. Itu tempat di mana pertemuan antara penculik kerbau. Oke. Dari Maros ke Goa. Nah, di tempat gombara itulah tempat pertemuan itu. Tempat bertransaksi. Nah, disitulah kita tinggal. Oke. Berarti bisa dikatakan bahwa masih rawan ya waktu itu Pak Ustadz. Sangat, sangat. Sangat rawan ya. Tidak ada yang pernah menyangka sosok K. Haji Abdul Jabara Siri, kakek saya, akan bisa tinggal lama di tempat itu. Oke. Bersama dengan istrinya yang waktu itu anggota DPR. Oke. Ini menarik, Pak Ustadz. Ini kan kakek Ustadz Ije kan artinya sudah menjadi imam di Masjid Raya Masasar. Artinya sudah tinggal di Andalas yang artinya mungkin situasinya berbeda lah dengan tempat waktu beliau. Andalas waktu itu tempat ke Pusat Kota, ke tengah. Ya, betul. Itu kenapa pindah ke sana, Pak Ustadz? Padahal dia sudah mendapatkan sebuah amanah begitu. Yang artinya mungkin kebanyakan orang mau begitu. Tapi beliau pindah. Ya, itulah inspirasi-inspirasi yang saya sampai saat ini mengatakan itu adalah inspirasi keikhlasan. Seorang kiai seperti Almarhum. Iya. Meninggalkan jabatan dan kemewahannya. Padahal waktu itu dia juga pernah menjabat sebagai ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Sul-Solra. Sul-Solra. Iya, Sul-Solra waktu itu. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Selatan dan Tenggara. Dia pergi ke hutan belantara. Di mana tidak ada kehidupan di dalamnya. Tapi dengan motivasi bahwasannya dakwah itu ada di mana-mana. Dan kita bisa melakukan apa saja kalau banyak-banyak. Karena jangan sampai kita cuma berdakwah di tempat ini. Musjid raya di tempat apa semuanya. Sementara di kampung tidak ada. Berarti bisa dikatakan kakeknya Ustadz ini punya visi gitu ya. Visi dakwah beliau, Masya Allah. Oke. Ya, visi dakwah beliau dengan keikhlasan beliau, Masya Allah. Dan itu yang harus menjadi motivasi bagi anak dan keturunannya. Termasuk cucu dan cicitnya ke bawah. Bersama dengan orang tua, K.I. Haji Abdul Jalil. Bersama dengan Ibu Unda Haji Hairia juga memotivasi para anaknya untuk sentiasa betah untuk tinggal di tempat seperti itu. Dan pada akhirnya, Alhamdulillah, muncul setelah SD, SMP, dan selanjutnya. Ya, sekarang gombar kita lihat Alhamdulillah. Nah, sekarang menjadi tempat ya tidak pernah orang menyangka waktu tahun 80-an, 70-an waktu itu, bahwasannya ini akan menjadi tempat seperti itu. Oke, baik. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa artinya memang hidup di dunia yang, apa ya, di lingkungan yang agamanya itu sangat kental. Ya. Bahkan ada pesantren juga, ya, dan lain sebagainya. Itu yang buat pertama kali itu apakah kakek atau orang tua Ustadz pada saat itu? Kakek, asli kakek. Oh, kakek. K.I. Haji Abdul Jabara Seri yang mulai. Yang membangun. Memulai tempat gombara itu. Jadi, gombara itu ceritanya dari kata bahasa Arab. Gabung. Kalau bahasa Arab itu kumbaran. Kumbaran itu kumb, bangun, bangkitlah, beran itu melakukan kebaikan. Oke. Dari asal itu. Cuma karena orang Sulawesi dan apa semuanya tidak bisa ini jadi kumbaran, jadi gombaran. Harus ada. Dan itu juga ada kubangan. Ada semacam, apa namanya, kayak, apa, apa ya, buk'ah itu kayak lembah. Karena di atasnya kan, ini, apa namanya, golf. Turun ke bawah. Terus naik lagi ke atas. Jadi ini kubangan di bawah ini. Kalau orang berpikir, itulah kumbaran. Oh, mungkin lebih diplesetkan ke sana. Iya. Padahal kalau kita mau mengetahui arti lebih jelasnya. Kumbaran aslinya. Ah, kumbaran. Kumbaran. Kumbaran itu bangkitlah, bangunlah, bangkitlah untuk melakukan kebaikan. Oke. Berarti memang sih kalau misalnya lidah orang Makassar itu kadang memplesetkan. Hal-hal yang sedikit lebih unik gitu. Ya, tapi akhirnya jadi famous jadinya. Nama gombar itu terkenal sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Iya, sampai sekarang itu. Nah, perjalanan kakek itu didampingi oleh ayah saya dan ibu saya waktu itu. Oke, dan sekarang yang melanjutkan itu adalah Ustadz Ije. Iya, saya sebagai sekarang menjadi ketua yayasan di situ. Ketua yayasan di sana. Iya. Oke, baik kalau misalnya kita lihat ya, Pak Ustadz ya. Jatuh bangun membuat sebuah pesantren kan itu tidak mudah. Apalagi di masa-masa dulu mungkin, meskipun saya tidak tahu ya, tapi mungkin pasti ada tantangannya. Nah, pernah tidak kakek atau orang tua Ustadz Ije menceritakan pengalaman awal-awal dibuatnya pesantren itu suka-dukanya seperti apa? Kalau cerita soal suka, mungkin agak sedikit. Sedikit? Kalau cerita duka, beribu duka. Itu kenapa Ustadz? Yang namanya aja, bayangkan kita hijrah dari tempat yang mewah lah kira-kira, andalah seketika itu. Terus, berangkat ke hutan belantara di tempat para penjahat, para penyamun di dalamnya, hanya untuk membangun sebuah pondok pesantren. Yang tidak ada orang di dalamnya. Tidak ada orang yang disitu. Semua orang hijrah, setelahnya datang, bawa sapi, kerbau, pindahkan. Jadi tidak ada orang disitu. Jadi orang berpikir, kamu mau buat apa di tempat ini? Tidak ada orang yang mau masuk disitu. Tidak ada orang yang mau datang. Bahkan orang mengatakan, Pak Kiai, ngapain tinggalkan tempat yang sudah mapan, sudah apa, terus pergi ke tidak ada orang. Tapi kata beliau, saya bukan seorang yang ditantang ketika saya berada di kota. Tantangan bagi saya seorang kaya, siapa yang bisa mendakwakan orang-orang yang seperti ini? Maka dibangunlah sedikit demi sedikit, dan apa semuanya. Dari tidak ada menjadi lima, lima menjadi tujuh, tujuh menjadi sepuluh, sepuluh, empat puluh, dan sebagainya. Sekarang sudah menjadi ribuan yang ada orang di dalamnya. Ribuan? Iya. Wow, luar biasa. Dan itu tentunya sebuah perjuangan ya. Perjuangan yang artinya tidak mudah. Iya. Dan saya yakin kalau misalnya mungkin kakek Ustadz, orang-orang Ustadz melihat sekarang, mungkin sangat bangga dengan afai yang sudah diperjuangkan dulu. Kebanggaan itu hanya milik Allah SWT. Jadi soal kebanggaan jangan sampai itu menjadi motivasi duniawi. Karena dunia punya keterbatasan. Iya, iya, iya. Betul. Kalau akhirat tidak ada batasnya. Jadi kalau mempunyai kita melakukan sesuatu karena dunia, pasti dia terbatas. Pasti dia terbatas. Pasti dia terbatas. Tapi kalau kita melakukan sesuatu itu karena akhirat dan karena Allah SWT, maka tidak punya batas. Oke. Ini menarik Pak Ustadz ya. Karena kalau misalnya kita lihat tentunya yang melanjutkan pesantren ini adalah Ustadz sendiri yang menjadi ketua yayasan. Nah, kalau misalnya saya ingin mengetahui terkait dengan saudara Pak Ustadz misalnya. Iya. Itu apakah memang ada yang ikut juga berkecimpung untuk melanjutkan perjuangan dari kakek dan ayah Ustadz sendiri? Atau mungkin saudara-saudara Ustadz yang lain itu punya kehidupan sendiri misalnya, yang lain, dan sebagainya gitu. Betul. Saya delapan baru saudara. Delapan baru saudara semua lepasan luar negeri. Wow. Semua luar negeri. Luar biasa gitu. Dan semua saya baru saudara sudah mewakafkan jiwa raga untuk Pono Pesantren. Jadi semua delapan baru saudara itu kecuali dua orang yang tidak tinggal di Pono Pesantren. Semuanya tinggal di situ? Semuanya tinggal di dalam Pono Pesantren. Itu pun yang pertama kakak saya yang perempuan karena ikut suami harus taat pada suami. Iya. Karena suaminya dosen di Brunei Doros Salam. Jadi pindah ke sana? Ya. Sudah di Brunei. Kemudian adik saya yang satu, yang keempat itu karena diminta oleh Ustadz Anies untuk menjadi asisten pribadinya. Sehingga cuma dua. Selebihnya semuanya setelah selesai kuliah di luar negeri wajib kembali. Wajib kembali? Wajib kembali. Membangun Pesantren? Mati di Pesantren. Oke, ini menarik Pak Ustadz ya. Bagaimana sih proses didikan yang diterapkan orang tua sehingga kedelapan saudara Ustadz ini? Artinya sembilan dengan Pak Ustadz ya? Ya, lapan. Lapan dengan Pak Ustadz. Itu betul-betul tulus begitu, ikhlas begitu. Tanpa harus ada yang mempunyai ego sendiri bahwa saya tidak mau melanjutkan itu. Saya mau yang lain karena mungkin bosan dengan hal lain. Karena kita selalu berpikir begini. Karena ada inspirasi dari nenek dan orang tua bahwasannya dan itu mencari kehidupan itu tidak pernah ada batasnya. Tapi ketika Anda berniat untuk menghidupkan orang, maka itu akan menjadi amal jariah yang berkepanjangan. Jadi jangan kau mencari kehidupan, tapi hidupilah ia, maka kau akan hidup. Jadi semua tanah yang dimiliki oleh kakek dan orang tua itu saat ini tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Semua diwakafkan? Semua diwakafkan. Tidak sejengkal pun dari tanah orang tua itu dimiliki oleh anaknya. Berarti ini bukan warisan ya? Tidak ada. Artinya semua orang punya? Tidak ada. Ini diwakaf. Wakaf gitu ya? Betul-betul diwakafkan? Ya, diwakafkan. Tidak sejengkal pun. Jadi kita mau kemana? Ya sudah lah kata orang tua, kalau kau mau cari ya cari sendiri. Karena semua tanah yang ini kita sudah wakafkan dan tidak sejengkal pun dari tanah ini milikmu. Ini kita serahkan sama Allah SWT. Jadi dapat warisan apa nih Pak Sudar? Tidak, warisan ilmu aja. Itu luar biasa, itu adalah investasi yang tidak terbatas. Ya, jadi makanya orang tua ketika itu, makanya semua saudara-saudara saya kan ada yang di Pakistan, di Mesir, Medina, Brunei, Malaysia. Wah hebat ya. Ya, jadi semua setelah selesai, semua kembali, pesantren, dengan segala titelnya dan apa semuanya, kembali untuk mengabdi. Dan itu semua yang mereka pelajari itu lebih ke agama? Ada juga yang umum, ada yang akuntan, ada yang ekonomi, ya cuma di luar. Tapi sebagian yang ekonomi pun ekonomi syariah. Maksudnya ya memang itu juga salah satu kekurangan. Saya anggap kekurangan karena hampir semua saudara-saudara saya itu berkecimpung di dunia keagamaan. Tidak. Saya orang yang pertama yang diberikan izin oleh orang tua untuk berkecimpung di dunia politik. Wah ini menarik ini ya, ini menarik sebentar kita bahas. Karena politik itu kejam. Dan kadang banyak, banyak ini ya. Politik tidak, politik tidak kejam. Kejam karena politik itu adalah benda-benda yang bisa diatur sebenarnya. Yang mengatur politik itu adalah manusianya. Oke. Jadi politik tidak kejam, tinggal hubi handegan. Bagaimana jarannya Pak Ustadz untuk menjaga diri supaya tidak? Ya enaknya karena kita dalam ruang lingkup keluarga agama pesantren. Kalau kita keluar, kan masuk lagi. Keluar, masuk pesantren lagi. Lalu masuk pesantren lagi. Jadi selalu ada, ada muhasab, ada apa namanya? Iya ya, untuk menjadar diri bahwa mungkin ini agak sedikit ini nih. Ya, betul. Tapi susah tidak meminta izin ke orang tua bahwa saya ini mau berkecimpung di politik? Justru malah orang tua yang memotivasi saya awalnya. Saya, waktu itu kita ditawarin ada sebagian anu untuk menawarin untuk menjadi PNS. Di Departemen Agama waktu itu. Tapi ada pesan almarhum Pak Kiai, ya mohon maaf, ini bukan, tanda kutip, bukan berarti memotivasi untuk tidak menjadi PNS. Dia bilang, kalau kamu mau jadi PNS berarti kamu diperintah. Ya ada aturan. Ada aturan. Kamu bisa ke sana, bisa ke sana. Tapi kalau kamu membangun institusi, yayasan atau sekolah apa namanya, walaupun kamu tidak menjadi orang yang bertitel profesor, dokter dan sebagainya, tapi Anda bisa mengayomi orang banyak. Bahkan bisa mempekerjakan seorang dokter dan profesor. Dan setelah itu, Pak Ustadz sudah tidak punya cita-cita untuk menjadi PNS? Bukan cuma PNS. Waktu itu kita termotivasinya, ya apa hubungannya PNS dengan pesantren. Karena kan selalu berpikir kita belajar jauh-jauh, ya hanya untuk mengabdikan ilmu kita untuk penuh pesantren. Tidak perlu jadi PNS gitu? Waktu itu tidak perlu. Anggota Dewan pun tidak pernah berpikir. Saya kenal ini di International Islamic University. Setelah itu memang berniatnya cuma mau jadi seperti almarhum Pak Kiai. Selesai program hafalan Quran, kemudian masuk di universitas. Setelah itu mau kembali jadi ya mau jadi Kiai. Akhirnya berjalan seiring dengan waktu orang tua, kayaknya dunia politik ini kalau semua orang seperti kita terus siapa yang di sini? Ya boleh, enggak apa-apa kamu enggak ke sana tapi jangan tinggal di luar, tetap tinggal di pesantren. Oh begitu ya? Begitu cerita awalnya. Oke, ini menarik. Apa yang Pak Ustadz rasakan pertama kali terjun di politik? Ada rasa penyesalan tidak? Aduh, kayaknya saya salah jalan ini. Saya justru malah termotivasi, terinspirasi, terinspirasi. Terinspirasi sama saya begini. Kalau lah semua orang, ya saya merasakan ketika berada di DPR, dua priori di DPR. Kalau seandainya semua orang di DPR, orang-orang yang punya inspirasi kerakyatan, keumatan dan apa semuanya, maka ini akan lebih baik. Saya justru malah menghimbau kepada teman-teman. Berjalan sering dengan waktu ini ya, teman-teman di keumatan, ya sebaiknya masuk ke politik. Karena itu juga bahagian daripada dakwah di dalamnya. Hari ini mungkin kita berdakwah di masjid, di sekolah-sekolah, atau di pengajian-pengajian. Tapi siapa? Ini DPR yang mengatur anggaran, mengatur legislasi. Ya kan? Kita juga punya hak untuk melakukan itu. Sebagai warga negara. Yang taat dan patuh. Masa tidak bisa seorang usah menjadi anggota DPR? Masa tidak boleh seorang penghafal Quran menjadi anggota DPR? Masa tidak boleh seorang guru mengaji menjadi anggota DPR? Sementara pengusaha dan apa semuanya, kita juga punya hak yang sama. Pertanyaannya, kita belum terlalu ngeh bahwasannya di institusi ini, itu banyak hal yang kita bisa lakukan untuk keumatan. Tinggal tergantung orangnya. Lagi-lagi kembali ke individunya masing-masing sebenarnya. Karena, bukan cuma di DPR orang dapat ujian. Di mesin juga orang dapat ujian. Bukan cuma bilang kita di, 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 di skotik, okelah kita dapat ujian. Tapi, Anda pernah berpikir di mesin juga orang dapat ujian? Semua. Semua adalah lahan di mana orang pasti mendapatkan ujian. Tinggal bagaimana kita menyikapi ujian itu dan lepas dari ujian itu. Oke. Atau, kita mendapatkan pelajaran dari ujian itu. Dari perjalanan kehidupan itu. Kan ada, ada, ada inspirasi kira-kira. Dari perjalanan, setiap perjalanan kita. Ada makna dari semua. Tidak semua perjalanan itu menjadi lurus. Mungkin perjalanan ini, asfal. Tapi, kita tidak tahu setelah asfal itu ada kubangan. Kita tidak tahu ini adalah jalan kerikil. Tapi, setelah jalan kerikil itu ada asfal. Itu kan kita tidak tahu. Makanya, ya berjalan saja. Selalu minta kepada Allah SWT. Allahumma. Kalau dalam doa selalu yang kita berikan, sampaikan itu adalah dalam selalu kita. Allahumma dina, wahdibina, wahdina sejami'a, waja'alna sababan liman hitada. Ya Allah, berikan saya hidayah. Dan berikan orang lain juga hidayah. Dan jadikan orang lain seluruh alam ini mendapatkan hidayah. Dan jadikan diri ini menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Oke, intinya tetap berniat baik begitu ya. Ya, saya lagi, DPR, birokrasi, legislasi, atau legislatif, atau yudikatif, apapun namanya. Birokrasi dan sebagainya. Itu juga lahan dakwah semuanya. Oke, intinya dimanapun. Dimanapun. Oke. Khalifatun filaf. Oke, menarik. Ini sebenarnya sangat menarik menurut saya ya, diskusi kita pada hari ini. Contoh misalnya gini, Pak Ustadz. Saya kasih sebuah kasus misalnya ya. Kita kan kalau misalnya mau mengambil sebuah kebijakan itu, tidak selamanya itu sesuai dengan prinsip kita lah. Apalagi kalau misalnya kita dari partai politik contohnya. Ada sebuah kebijakan yang kadang itu harus dilaksanakan, tapi tidak sesuai dengan prinsip hidup. Itu pernah tidak dialami. Oh, iya. Bagaimana cara mengikapinya? Tapi saya selalu berpikir begini, kadang kita bertentangan dengan keinginan nurani kita. Tapi saya selalu begitu. Kalau bertentangan dengan nurani, saya lebih baik diam. Oke. Setelah saya duduk termenung, bermunajat, dan itu saya anggap sepertinya tidak sesuai dengan keinginan hati nurani saya. Saya lebih baik diam. Diam dan tidak ikut campur dengan orang itu? Diam dan tidak ikut campur dengan orang itu. Kalau seandainya saya bilang dalam pengertian, ini tidak bagus. Tapi kalau saya tidak ada di dalamnya, bisa lebih banyak orang yang tidak bagus. Saya harus masuk. Masuk dan harus merubah itu? Saya harus masuk dan bertarung. Itulah pertarungannya. Contoh, momennya. Contoh, ya. Kita nggak tahu. Kita semua mengatakan bahwasannya tempat kafe-kafe ini adalah tempat di mana ada live musik dan apa semuanya. Itu adalah kebutuhan orang. Tidak bisa juga kita melarang bahwasannya. Jangan begitu, jangan begitu. Tidak boleh. Saya masuk. Masuk ada di situ live musik dan apa semuanya. Tapi saya menawarkan. Ada nggak musholah di dalam tempat ini? Ya kan? Oke, jalan anda jalan. Ya, kami juga jalan. Saya pikir secara kita di Kota Makassar ini, kalau ada orang sholah di situ, biasanya orang yang musik ini kasih kecil-kecil. Ada kesadaran manusia. Berarti ada kesadaran manusia sebenarnya. Dan itu manusia mungkin, bukan dia tidak mau, tapi karena tidak tahu. Nah, saatnya kita masuk di dalam untuk menyampaikan itu. Salah satu di antaranya konsep itu. Oke, salah satunya. Ya, salah satunya. Banyak hal. Anggaplah, momennya, apa ya, ya, tadi kayak model-modelnya. Di tempat-tempat keramaian dan apa semuanya, yang orang duduk bisa 24 jam, tapi tidak ada tempat sholat. Tidak ada musholah, momennya. Sementara musholat itu adalah kehidupan kita di Mekanisah. Kita mungkin pergi ke ngopi-ngopi, mulai dari pagi, mungkin sampai sore. Berarti ada waktu duhur dan asar. Iya. Di mana kita sholat duhur? Pasti di tempat ngopi itu. Betul. Nggak ada. Terus, ya, kita punya, karena kita punya legitimasi, kita bisa menyampaikan, boleh nggak ruangan ini bisa dijadikan musholah, walaupun dua kali tiga, karena saya mau sholat dan teman-teman saya yang selalu, kan, itu salah satu manfaat sebenarnya. Orang lain banyak memikirkan itu. Banyak mungkin mau memikirkan, tapi tidak sampai ke sana fikirannya. Tapi ketika disampaikan seperti itu, oh iya, benar juga ya. Hanya sekarang orang berlomba-lomba. Nggak, ngopi-ngopi itu salah sampai malam, terserah. Tapi kan di situ, kita bisa sholat lima waktu. Iya. Akhirnya juga itu ada unsur dakwah di dalam. Walaupun kita tidak memaksakan. Kalau Anda terima, Alhamdulillah, tidak terima, ya itu hak Anda. Tidak boleh juga saya paksakan. Ya, nggak boleh. Kamu harus buat musholah. Boleh begitu. Sebagai seorang daik, ya hari ini mungkin dia menolak, tapi dengan kedengaran ungkapan itu, dia bisa mendapatkan hidayah nanti di kemudian hari. Artinya ada sedikit kesadaran. Ya. Itu pun mungkin tidak langsung merubah. Ya, tapi ada. Dan banyak hal lain-lain. Betul-betul. Intinya, intinya sebenarnya dalam kehidupan itu adalah bagaimana kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Itu aja sebenarnya. Oke. Ya. Kalaupun, kalaupun di tengah jalan, hari ini orang mungkin bermanfaat, merasakan manfaat, terus ketika itu, muncul sebagai seorang manusia, muncul rasa ria. Kan biasa itu. Betul. Terkadang rasa, sebagai seorang manusia yang nobody perfect. Nobody perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Iya, iya, iya. Di saat seperti itu, orang kita kadang berpikir, tapi sisi lain, ada orang yang tersentuh setelah kita tidak ada. Iya. Berubah setelah kita tidak ada. Ketika kita ada, mungkin saja, tapi ketika sudah tidak ada di depan mata, kita bilang, oh, dulu ada penyampaian seperti ini, dan hari ini saya mendapatkan. Nah, itulah hidayah. Oke. Dan kita tidak boleh memaksakan hidayah itu kepada orang lain. Karena hidayah itu bukan haknya manusia. Hidayah itu miliknya Allah SWT. Tapi kita berhak minta sama Allah. Ya Allah berikan hidayah sama dia. Kalau bukan hari ini besok. Kalau bukan besok setelah saya meninggal, dia berikan hidayah kepada saya. Dan gara-gara saya dapat hidayah, saya masuk surga, dan dia masuk surga. Mi'at, kan? Betul. Itu namanya inspirasi tanpa menggurui. Oke, luar biasa Pak Ustadz. Tentunya ada hal-hal positif lah. Intinya gini, yang paling penting itu dimanapun, kita bisa memberikan manfaat untuk orang banyak, tidak mengenal tempat dan waktu, meskipun di dunia politik yang artinya banyak orang bilang bahwa di situ mungkin banyak yang artinya agak dalam tanda kutip. Tapi ya tentunya mungkin tergantung dari individu masing-masing. Ya, betul. Cuali kalau misalnya ada memang yang berniat, ya memang dari awal niatnya sudah tidak bagus, ya mungkin dia akan menyimpang. Kalau saya, saya tidak mengatakan niatnya tidak bagus, saya selalu bersangka baik sama setiap orang. Bukan niatnya tidak bagus, belum kesampaian alam berfikirnya untuk melakukan kebaikan. Iya, betul. Dan kadang ada kesempatan. Ya, karena kesempatan itulah yang terkadang mengembalikan kepada fitrah sebagai seorang manusia. Iya. Nah, makanya saya bilang tadi, terkadang kita memang hilaf. Tidak semua orang sempurna. Terkadang kita hilaf. Tapi harus diakini bahwasannya kehilafan itu adalah milik, lupa itu adalah milik manusia. Dan itu bukan kesengajaan ya? Bukan sengaja. Ada yang disengaja mungkin. Ya, nggak apa-apa. Ada yang disengaja, yang tidak disengaja. Tapi semua apa yang kita lakukan itu biasanya sebagai seorang yang punya fitrah manusia, setelah kembali ke rumahnya, dia tahu itu salah sebenarnya. Dia tahu dan dia mengerjakan, iya saya salah, tapi iya mau media apa? Selalu, iya mau media apa? Hari ini belum hidaya itu sampai ke dirinya. Oke. Mungkin beberapa hari kemudian baru tempat gitu ya. Mungkin setelah ada anaknya, buat dia ada anaknya. Biasanya seperti itu. Oke. Pau Ustadz, dua priori itu tidak singkat. Pernah tidak merasa bosan menjadi anggota dewan atau orang-orang yang bergelut di parlemen gitu? Kalau soal bosan, memang batas manusia itu kan selalu ada rasa kebosanan itu. Tapi, ya sama dengan memboleh. Sesuka-sukanya orang memboleh, pasti juga bosan. Tapi kenikmatannya itu, ketika keberadaan kita di DPR itu memberikan ada sisi manfaat. Dan setelah itu, biasanya kita, iya Alhamdulillah. Oh iya Alhamdulillah. Oh iya Alhamdulillah. Kayak gitu. Biasanya. Tanya aja lah teman-teman. Anggaplah kita, enggak usah jadi anggota DPR. Menjadi pengusaha, atau menjadi apakah namanya. Dalam perjalanan selalu ada kesadaran itu. Dan kesadaran itu muncul, makanya, kesadaran itu susah muncul di saat orang bergembira. Di saat orang bergembira. Kesadaran itu muncul ketika kita termenung, kita duduk sendiri. Ketika mendapat kesusahan. Mendapat kesusah. Barulah muncul itu kesadaran. Makanya kata orang bijak, kalau Anda sudah dalam keadaan berbahagia, orang kaya berinfak, itu berbeda dengan orang miskin yang berinfak. Orang kaya yang bersyukur, berbeda dengan orang miskin yang bersabar. Oke. Ini definisinya begitu ya. Berbeda ya. Memang kesulitan dan kehilasannya pasti berbeda juga. Tingkatnya juga berbeda. Nilai pahalanya juga berbeda. Iya, betul. Kalau orang kaya berinfak, orang kaya yang tawaduk, orang kaya yang tidak sombong, ya luar biasa. Karena memang haknya orang kaya itu sombong. Tapi dia, iya. Tapi dia tidak sombong. Maka dia mulia. Oke. Ya. Begitu anunya. Sama dengan haknya orang miskin, untuk bersabar. Iya. Haknya orang miskin untuk bersabar dan apa semuanya. Tapi ketika ada orang miskin yang berinfak, Masya Allah. Luar biasa. Wow itu. Itu pahalanya pasti berlipat. Kira-kira begitu. Oke. Baik, postat. Ini dua periode. Ini kembali lagi nih, dua periode ini. Ada tidak keinginan untuk naik satu tingkat? Manusia itu tidak akan pernah buas. Oke. Berarti ada kemungkinan? Selalu saja ada keinginan-keinginan lebih daripada itu sebenarnya. Cuma ada yang membatasi kita untuk tidak sampai tamak dan rakus dengan hal itu. Oke. Terkadang kita dari satu pengen dua, dari dua pengen ketiga. Kita tidak sadar diri. Tingkat kita mencoba di level dua. Iya. Kapan sampai di level tiga, maka kita akan rusak. Kan ada seperti itu? Nah, ini yang perlu tergantung dari kedekatan kita dan inspirasi baktin kita. Sampai di mana kedekatan kita dengan Allah SWT dan membaca diri kita, insya Allah saya sanggup. Oh, saya tidak sanggup. Saya sanggup? Oke, berhenti. Saya sanggup? Oke, silahkan jalan. Dan itu, kita serahkan itu namanya ikhtiar. Kalau kita ikhtiar dan kita niatkan itu mendapat kebaikan, ya kita mendapatkan dua pahala. Oke. Pernah tidak terpikirkan? Mungkin ya, tidak selamanya kan itu jalan kehidupan itu mulus. Kadang tiba-tiba ada hambatan, ada halangan, dan itu sangat, anggap saja itu hambatan itu sangat besar sekali. Pernah tidak Pak Ustadz berpikir bahwa saya mau stop untuk kegiatan ini dan saya mau kembali ke pesantren, fokus di sana? Kalau soal pesantren hidup dan mati yang di pesantren, saya tidak pernah meninggalkan pesantren. Saya selama di DPR itu tetap tinggal di pondok pesantren, dan tetap mengajar di pondok pesantren, dan memberikan tarbiah di pondok pesantren. Tidak lepas, itu kehidupan. Adapun yang lain adalah tambahan. Saya tidak menjadikan itu adalah kehidupan saya. Itu adalah bahagian daripada lahan dakwah saya. Oke. Lahan dakwah. Itu sebagai lahan dakwah. Ya, kalau dunia pesantren tidak mungkin. Dunia pesantren adalah dunia saya, saya tidak bisa meninggalkan. Walau bagaimanapun, saya... Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Karena itu menjadi amanah keturunan. Amanah keturunan. Sehingga juga orang bisa mengatakan, Oh, orang pesantren juga bisa tonji. Santri bisa tonji. Jangan sampai orang berpikir, Oh, santri cuma misalnya berdakwah di masjid, berdakwah di pengajian. Kan selalu orang berpikir begitu. Tidak pernah orang berikan porsi bahwasannya, Ya, santri bisa jadi anggota DPR, Santri bisa menjadi wani kota, Santri menjadi gubernur, Sementara berjalan. Oke, baik. Pau Stad itu sedikit terkait dengan, Lebih ke personal sih ya. Kalau misalnya saya lihat tadi percakapan kita. Nah, untuk kegiatan yang sekarang ini juga penting nih. Karena kalau misalnya kita lihat kan, Artinya Pau Stad sudah tidak di dewan lagi nih. Dua periode sudah selesai semuanya. Dan tidak mungkin, Apa ya? Artinya lanjut tiga periode dengan partai yang sama. Nah, mungkin ini kan ada kegiatan-kegiatan yang sudah, Yang sementara dilakukan. Atau mungkin ada beberapa, Apa ya? Program-program mungkin yang dilakukan. Nah, mungkin itu bisa sedikit diceritakan. Sebenarnya sekarang ini Pau Stad sibuk apa sih sebenarnya? Hari ini baru, Hari ini baru selesai, Apa namanya? Musawarah kota. Cabang kriket. Kriket? Dan aklamasi tadi saya menjadi ketua kriket kota Makassar. Wow, itu sebuah aman yang luar biasa loh. Saya sekarang, Dua periode ini, Kata orang Oppo Ki. Pernyata ini periode kedua? Ya, untuk ketua kota Makassar tadi selesai. Nah, itu juga bahagian daripada perjalanan kehidupan saya orang, Tidak pernah menyangka seorang Iqbal Jalil, Bisa bermain kriket. Saya masuk di dunia kriket, Saya tidak tahu awalnya ada kriket, Karena kan saya dulu waktu di Pakistan memang sering. Saya sering main kriket. Setelah sampai di Indonesia, Kan tidak pernah terbayang kriket. Ada permainan kriket, Karena saya pikir cuma permainan disana orang-orang Commonwealth kan, Di bawah jajahan British. Sampai disini ada kriket. Yaudah, Saya mencoba main, Orang juga heran loh, Kenapa ada? Ustadz bisa main, Anggota TDPR bisa main. Saya bilang, Oh ini mainan saya, Waktu saya di Sulia. Sudah master ini sebenarnya. Ya sudah lah, Akhirnya saya ikuti. Dan Alhamdulillah, Sekarang kriket dapat perunggu di PON. Waktu yang kemarin itu? Kemarin di Papua. Kemarin di Papua dapat perunggu, Waktu sebelumnya lagi di Jawa Barat juga dapat perunggu. Artinya, Prestasinya bisa kita andalkan gitu lah ya. Alhamdulillah. Dari sekian banyak provinsi, Akhirnya bisa masuk tiga besar. Iya. Gitu. Oke, selain itu Pak Ustadz? Kegiatan yang lain, Ya biasalah. Dengan kegiatan anak-anak muda, Generasi-generasi anak muda ini, Kita mencoba untuk beradaptasi menjadi pura-pura muda. Yang jelas jiwanya masih muda Pak Ustadz. Ah iyalah. Kalau jiwa tidak boleh. Tidak boleh tua. Iya. Kalau kapan dia tua, Berarti tidak bermanfaat lagi. Betul, betul, betul. Intinya kapanpun, Dan sampai kapanpun dan dimanapun, Tetap selalu memberikan. Saya sekarang mencintai di Karang Taruna. Oh, Karang Taruna. Aktif di Karang Taruna juga. Iya. Aktif di Karang Taruna. Kemudian, Sekarang ini, Diamanahi oleh Bapak Wali Kota, Menjadi tim ahli wali kota. Oke. Itu tidak mudah loh Pak Ustadz. Itu kan urusannya wali kota. Betul. Memilih. Jadi, Amanah tim ahli wali kota itu juga bahagian daripada yang harus diemban dengan baik. Karena Pak Wali memberikan amanah kepada kita dari sisi keumatannya. Dari sisi keumatan. Karena di kota Makassar ini keumatan juga harus di... Dan keumatan itu tidak berarti umat Islam tok saja. Iya. Tapi umat-umat yang lain juga. Karena kita ingin berharap sebenarnya kota Makassar ini menjadi contoh toleransi umat beragama. Yang kehidupan kita selalu diwarnai rasa kebersamaan. Iya. Diwarnai rasa kepedulian sesama umat. Ya. Toh pada akhirnya juga kita akan meninggal. Dan yang akan menentukan amal kebaikan kita juga, Ya. Yang di atas. Oke. Jadi, dengan siapapun, ya menjadilah orang yang baik. Dengan siapapun, menjadilah orang yang bermanfaat. Oke. Pak Ustadz, pertanyaan saya selanjutnya. Target ke depannya Pak Ustadz apa? Menjadi orang baik ajalah dulu. Target ke depannya. Itu yang paling. Menjadi orang yang baik dan orang yang bermanfaat. Nanti terserah di mana nanti posisinya, nanti Allah yang mentakdirkan. Oke. Kita cuma berdoa kepada Allah SWT, ya posisikan di tempat di mana engkau ridahi, di mana masyarakat senang, dan di mana kami senang dan engkau ridah dengan apa yang kami kerjakan. Oke. Soal politik masih nyaman tidak sampai saat ini? Saya tidak pernah tidak menyatakan nyaman, tidak nyaman. Semuanya selama itu bermanfaat pasti nyaman. Dan saya selalu harus menginspirasi diri saya, di manapun saya berada, saya harus meyakinkan diri saya orang lain nyaman dengan saya. Saya harus meyakinkan, kalaupun ada kesalahan dan kehilafan itu, ya sebagai seorang manusia, tapi memotivasi diri saya, di manapun saya berada, saya selalu harus nyaman di mata orang itu. Oke. Satu pertanyaan Pak Mungkas, Pak Ustadz. Ini mungkin sedikit lebih spesifik dan sedikit sensitif menurut saya. Mungkin Pak Ustadz melihat di beberapa media sosial, ada berita yang kurang menarik terkait dengan di dunia pesantren dan lain sebagainya. Nah ini saya mau minta pandangan Pak Ustadz terkait dengan kejadian seperti itu. Pesantren yang dianggap radikal tempat. Itu kan, yang ini Pak Ustadz, ada-ada santrinya, beberapa santrinya. Oh ya, yang kemarin di ini. Nah itu saya mau minta pandangan Pak Ustadz, karena kan ini sebenarnya menarik untuk kita bahas, karena dalam arti ya, ada satu pihak yang justru ini akan merusak sedikit citra, akan besar citra dari dunia pesantren dengan adanya kegiatan itu, atau kejadian itu. Nah bagaimana Pak Ustadz sendiri menyikapi hal ini? Lagi-lagi kembali kepada manusianya. Jadi pesantren bukan jaminan orang bisa menjadi lebih baik dari orang yang di luar. Tapi itu sudah menjadi jalan untuk melakukan kebaikan. Maksud saya, ketika orang, tidak semua orang ke masjid umpamanya, orang yang baik. Tapi dengan ke masjidnya, dia sudah niatkan untuk berbuat baik. Kan begitu? Tidak semua orang yang pergi sholat itu adalah orang yang baik mungkin. Atau pergi ke tempat-tempat ibadah, orang baik mungkin. Tapi dengan berangkatnya pergi ke tempat ibadah, itu sudah dia melakukan niat yang baik. Sama dengan maksudnya di pesantren. Ketika dia, tidak semua orang masuk di dalam pondok pesantren, itu adalah orang yang baik. Tapi dengan maksudnya dia ke dalam pondok pesantren, itu sudah meniatkan dirinya untuk menjadi orang baik. Kan gitu kira-kira. Jadi kalaupun dianukan, itu oknum, pribadi. Jadi tidak bisa dikatakan mahawasanya ketika ada melakukan ini, karena lebih banyak orang-orang yang berada di dalam pondok pesantren yang memperbaiki orang. Cuma karena susu setitik bisa merusak yang sebelangat tadi itu. Tapi saya kembalikan lagi kepada personalitinya. Karena tidak bisa kita kepada lembaga pesantrennya. Bukan sama sekali, bukan pesantrennya yang salah. Oknumnya. Oknumnya. Karena saya selalu, dan itu di pesantren yang saya sampaikan pada anak-anak. Di pesantren itu, banyak orang, anak-anak lorong yang nakal. Ada juga orang yang mushollah yang rajin sholat. Ada anak yang tukang mencuri di luar masuk ke dalam. Bisa dibayangkan, di dalam pondok pesantren, umur orang masuk pesantren, umur 12 tahun sampai umur 17 tahun. Kira-kira bisa Anda bayangkan umur 12 sampai 17 tahun itu. Masa-masa pancarobanya dan masa-masa nakalnya gitu ya. Luar biasanya. Luar biasanya. Kita orang tua yang memiliki anak paling tinggi, anak punya anak 12. Punya anak 12, dan anak 12 itu mulai dari umur. Kalau sudah 12 berarti sudah sama. Ada yang sudah doktor, kemudian ada yang paling kecil. Jadi sudah bisa, yang di atas itu, mengajar adiknya. Mengbimbing adiknya. Di pesantren, itu 12 orang ya. Bagaimana kira-kira orang di pesantren yang ribuan, yang sama umur mulai dari 12 sampai 17 tahun. Beda karakter, beda suku, beda dihimpun dalam satu pembinaan. Tidak semua juga guru-guru yang masuk dalam pesantren, ada orang yang punya prestasi keagamaan dan kerohanian yang kuat. Lagi-lagi pesantren adalah tempat, lahan untuk melakukan, merenovasi diri, mengevaluasi diri, bermuasa berdiri. Masuk di dalam pondok pesantren. Anda lulus, alhamdulillah. Anda tidak lulus, ya itu urusan Allah dengan Allah SWT. Jadi, kalau kasus yang apa yang terjadi dengan ini, mudah-mudahan tidak melukai. Tidak melukai citra pondok pesantren yang lebih banyak manfaatnya. Lebih manfaatnya. Cuma karena ini permainan media sosial, sehingga itu diarahkan seakan-akan, udahlah, pesantren aja kayak begitu, guru aja kayak begini, ya udahlah, ya udahlah. Lagi-lagi saya katakan itu hak mereka. Tapi hak kita sebagai orang pesantren, tetap kita bangga. Saya proud, saya bangga menjadi seorang santri. Dan saya bangga untuk seterusnya menjadi seorang santri. Karena saya jelas mendapatkan manfaat selama saya menjadi seorang santri. Kalaupun orang itu, ya hak media, hak haters untuk melakukan itu, itu bahagian daripada lahwat dakwah untuk memperkuat. Iman gitu ya. Bangganya kita menjadi seorang santri. Jadi intinya dengan adanya pemberitaan seperti itu, atau masalah-masalah seperti itu, semoga tidak mencoreng. Dan seperti yang tadi katakan oleh Pak Ustadz, manfaatnya lebih banyak, sangat banyak dibanding dengan mungkin pemberitaan-pemberitaan. Oke, baik. Pak Ustadz mungkin terakhir, terakhir dengan harapannya. Tentunya kan, mungkin ada dua bentuk harapan yang bisa disampaikan. Misalnya secara individu, Pak Iqbal Jalil, dan yang kedua terkait dengan sebagai orang yang berkecimpung di dunia politik. Harapannya ke depan seperti apa? Harapan Iqbal Jalil, beda ya? Iqbal Jalil seorang seorang santri, dan Iqbal Jalil seorang politisi. Jadi, Iqbal Jalil sebagai seorang anak pesantren, anak santri, saya ingin menyampaikan pada teman-teman semuanya bahwasannya kehidupan pesantren itu adalah bahagian kehidupan yang sungguh sangat luar biasa. Kenikmatan menjadi seorang santri, tidak semua orang di dunia ini yang bisa menikmati yang namanya kehidupan santri. Berjuta-juta orang yang ada di hidup, hidup di dunia ini, cuma berapa orang, segelintir orang saja yang diberikan kenikmatan untuk masuk ke dalam pondok pesantren. Maka, nikmatilah Anda sebagai seorang santri, nikmatilah Anda sebagai seorang anak pondok pesantren, jiwailah diri Anda. Jangan pernah mengatakan anak santri terbatas hanya menjadi seorang ini dan itu. Tapi, yakinkan pada diri Anda bahwasannya Anda sebagai seorang santri bisa menjadi orang yang lebih besar di luar dugaan Anda, bahkan bisa menjadi seorang presiden. Menjadi seorang presiden, menjadi seorang gembendur, menjadi seorang wali kota adalah bahagian daripada cikal bakal Anda ketika menjadi seorang santri. Jangan pernah lepas kehidupan dan jiwa Anda dimanapun dan kapun pun Anda berada. Iqbal Jalil sebagai seorang politisi, jangan pernah juga beranggapan bahwasannya politik itu kejam, politik itu jahat. Tapi, kita harus mengatakan politik itu adalah lahan. Politik itu adalah mangkuk besar yang kalau orang bisa memakan, mengambil mangkuk itu dan mengisinya dengan buah, mengisinya dengan kue yang enak, hal-hal yang enak dan sungguhkan kepada orang, maka orang akan menikmati isi mangkuk itu. Tapi, kalau seandainya sebaliknya, mangkuk itu tadi diisi dengan racun, diisi dengan apa, tanpa niat yang baik, maka ini, mangkuk ini menjadi cikal bakal. Orang akan berbicara, Anda telah memberikan saya racun ketika itu. Anda telah memberikan saya sesuatu hal yang tidak elok bagi kehidupan saya. Tapi, kalau sebaliknya, mangkuk itu kita berikan. Mangkuk politik ini, kita berikan yang terbaik, buah yang segar. Hal-hal yang enak, itu baru kita serahkan kepada orang, maka orang akan menikmati dan mencicipinya. Inilah hasil politik dari orang-orang politisi yang baik. Oke, berarti lebih kembali ke individu lagi, Pak. Kembali, semuanya kembali. Dan ingat, individu adalah manusia yang tidak pernah sempurna. Nobody perfect. Ya, manusia, nobody perfect. Masuk itu barang. Masuk itu barang. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Atas suatunya. Luar biasa loh. Ada banyak inspirasi yang bisa kita bagikan ke anak-anak muda. Baik terkait dengan personal Pak Ustadz sendiri yang menceritakan. Ada juga yang penting saya sampaikan pada anak-anak muda sekarang. Terkadang anak-anak muda lupa diri bahwasannya masa anak muda itulah masa cemerlangnya. Dia melakukan sesuatu. Itulah sejarah yang paling, paling, apa namanya, paling berharga dalam kehidupannya. Iya. Masa anak muda itu. Kalau masa anak muda ini kita isi dengan dengan hura-hura, masa anak muda ini kita isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk masa depan kita, maka sangatlah rugi. Saya alhamdulillah bersyukur masa anak muda saya itu saya lalui di luar negeri. Iya. Lalui di luar negeri dalam kehidupan saya hidup bermadrasah dari pesantren masuk ke madrasah, madrasah masuk ke Islamic University. Masa di mana saya merasakan saya harus menjadi seorang anak muda yang bagaimana gitu kan. Tapi saya mengatakan masa anak muda saya adalah masa di mana saya menikmati keremajaan saya dalam dunia pesantren. Dunia saya nikmati. Dan saya mengatakan pada anak muda jangan pernah merasa rugi ketika itulah masa cemerlang anda harus ukir dengan sebaik mungkin. Karena masa di mana kita mengukir sejarah yang paling indah itu adalah ketika kita masa anak muda. maka ukirlah sejarahmu di masa anak mudamu masa mudamu ukir sejarah yang paling terbaik dalam kehidupanmu. Karena itu akan menjadi bekas untuk masa depan anda semuanya. Wah luar biasa. Kata-kata penutup yang luar biasa tentunya untuk para anak muda ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz sekali lagi atas masukannya dan tentunya inspirasi yang sulit bagikan. Bukan masukkan, diskusi. Sebenarnya saya sebagai host juga sangat terinspirasi ya. Bisa dikatakan saya masih muda loh Pak Ustadz. Tapi ada beberapa hal-hal mungkin yang belum saya capek saat ini dan setelah mendengarkan perbincangan perbincangan Pak Ustadz dan mendengarkan masukkan-masukan yang saya harus lebih semangat lagi untuk menggapai itu. Karena mumpung lagi masih produktifnya masih bisa melakukan kegiatan di berbagai bidang. Buatlah yang terbaik. lakukanlah yang terbaik. Terima kasih banyak Pak Ustadz ini semangatnya loh. Saya yakin ini teman-teman di luar sana pun yang masih muda di luar sana pasti sangat sangat terinspirasi dengan apa yang disampaikan karena kalau misalnya kita lihat meskipun Pak Ustadz sudah ini ya artinya dalam tanda kutip sudah berubah. Tapi jiwanya masih muda Pak Ustadz. Ya tentunya ini semangatnya Pak Ustadz harus kita tiru ya dan harus kita betul-betul ambil semangatnya gitu ya. Dan tentunya buat anak muda yang masih sering tidur-tiduran di rumah tanpa jelas ngapain itu jangan sampai seperti itu lagi. No more. Tinggalkan itu kebiasaan. Tinggalkan itu kebiasaan. Kebiasaan anak muda kalau terlalu anak muda sekarang banyak tidur maka Anda rugi menjadi seorang anak muda. Anak muda harus banyak membaca banyak menganalisa banyak berdiskusi banyak menghafal. Banyak menghafal. Oke itu masukan dari Pak Ustadz DJ dan semoga kalian bisa mendengarkan ini dan terima kasih sekali lagi Pak Ustadz atas waktunya berdiskusi begitu ya. Akhirnya ada banyak hal yang bisa kita diskusikan dan tentunya ini bukan akhir dari perbincangan kita semoga nanti kita bisa berdiskusi dari berbagai hal juga. Insya Allah. Bukan hanya seperti ini dan tentunya untuk para pencinta podcast 55 itulah tadi perbincangan singkat saya bersama dengan Ustadz DJ dan semoga bisa bermanfaat begitu ya. Banyak edukasi dan inspirasi yang bisa kita dapatkan dari sana. Akhir kata saya Jebal Rahmat dan juga Iqbal Jalil. Terima kasih banyak atas atensi dan apa ya kayak semangatnya gitu Pak Ustadz ya. dan tentunya untuk para pemirsa terima kasih sudah menyaksikan podcast 55 sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.